Intro Horas, salam reformanda, masihaholongan Hai rakyat kerajaan, hai mari bangkitlah Menyambut raja surga dengan hati gemar Nasuh kecitalah, memuliakan namanya Nyanyikan, oh siapa, hai orang berima Anda buka setia menanti rajamu Bukakan bagi dia segenap hatimu Ratakan jalannya Menyambut jurus lama Bahagia rancangannya Kepada umatnya Hari ini kita merayakan Advent ketiga dengan lilin sukacita yang menyala Hendaknya sukacita kita dalam Kristus selalu menyala di dalam kegelapan dunia Kita berdoa Tuhan Allah Kiranya kami umatmu Yang menantikan hari kelahiran Kristus mengalami sukacita Keselamatan Dan merayakan pesta itu dengan kasih Dan ucapan syukur Kami memohon melalui Kristus Tuhan kami Amin Renungan Renungan Minggu Apen ketiga Tanggal 19 Desember 2023 Yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 19 Beginilah Pirman Tuhan Karena Yusuf suaminya Seorang yang tulus hati Dan tidak mau Mencemarkan nama istrinya Di muka umum Ia bermaksud Menceraikannya Dengan Diam-diam Yusuf adalah pahlawan Yang tenang Dari kisah Natal Matius Memperanggarkan dia Kepada kita Sebagai orang benar Tidak mau Mempermalukan Maria Apa maksudnya Mungkin Yusuf Mengikuti Tuhan dengan setia Dengan segenap hatinya Dia tahu Hukum Musa Bahwa wanita Yang bertunangan Yang melakukan perjinahan Dapat Dihukum mati Tetapi Tidak ada Balas dendam Di hati Yusuf Tidak ada keinginan Untuk Menyakiti Maria Atau bahkan Mempermalukannya Di desa Terlepas Dari rasa sakit Yang pasti Dia rasakan Dia Mengutamakan Kebutuhan Maria Betapa Indahnya Pilihan Allah Buat Ketika Dia Memilih Yusuf Sebagai Ayah angkat Yesus Karena Yesus juga Mengutamakan Kebutuhan Umat Terkasihnya Meskipun Kita Memperontak Terhadap Allah Dan Menempuh Jalan kita sendiri Yang tidak setia Dia Melakukannya Tidak Mempertimbangkan Rasa sakitnya sendiri Atau berpikir Untuk Membalas dendam Pada kita Alih-alih Dia Berencana Untuk Membawa kita Kembali Untuk Membelihkan kita Kepadanya Bukan lagi Orang-orang Yang tidak setia Tetapi Orang-orang Yang dikasihi Diampuni Dan setia Bagaimana Mungkin Kuasa kematian Dan Kebangkitannya Sendiri Yusuf Mencerminkan Dalam menyatur Belas Kasian Allah Yang terbaik Yang Bisa Bisa Dia pikirkan Untuk membantu Maria Adalah Perceraian Yang tenang Dan Tidak Memalukan Baginya Dibutuhkan Tuhan Sendiri Untuk Melakukan Jauh lebih baik Dari itu Untuk Melakukan Mujizat Mengubah Orang-orang Yang tidak setia Menjadi Mempelai Kristus Yang pengasih Orang-orang Kristen Yang sangat mengasihi Tuhan Sehingga Mereka Lebih baik Mati Daripada Tanpa Dia Dan Mengapa Karena Dia Mengasihi kita Terlebih dahulu Setelah Apa yang Yesus Lakukan bagi kita Siapa yang dapat Menentangnya Yesus Terkasih Teguhkanlah Hati Kami Padamu Selalu Amin Amin Dari 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 Siapa yang Tuhan ku sejak Yesus di hatiku Ku nantikan datangnya dengan berkatnya Sejak Yesus di hatiku Dan menjadi pewaris kemuliaannya Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Ku bahagia bersama dengan Tuhan ku Sejak Yesus di hatiku Marilah kita berdoa dalam doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerjaanmu Jadilah kehendakmu dibunuhi seperti di surga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang sesuatu punya Dan ampuni kami atas kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau yang bergerjaan Dan kuasa Dan kemeliaan sampai selama-lamanya Amin Tuhan Bapak kami Bapak kami Bapak kami Bapak kami Bapak kami Bapak kami Adapkanlah wajahmu Menyinyari umatmu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.